Pemirsa seorang pria warga desa Margahurib, kejamatan Banjaran berhasil membudidayakan tanaman kurma yang cocok ditanam di suhu tropis seperti Indonesia. Di tempat tersebut terdapat sebanyak 20 ribu populasi kurma tropis yang tengah dibudidayakan. Bibit kurma tropis tersebut kini banyak diminati warga mulai dari Sumatera dan Jawa. Indra Fatur Rahman, warga kampung Astaraja, desa Margahurib, kejamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, kini tengah membudidayakan jenis tanaman kurma yang dapat tumbuh di iklim tropis. Pembudidayaan kurma tropis tersebut dilakukan di lahan seluas 4.000 meter persegi dengan 20 ribu populasi. Di tempat budidaya kurma terdapat 10 varietas diantaranya varietas H1, F1, KL1, Barhe, Azwa, Mozafati, dan varietas Deglet Nur. Untuk varietas yang paling banyak diminati yaitu jenis varietas H1. Untuk satu bibit kurma tropis dijual berkisar Rp30.000 hingga Rp750.000 dengan usia rata-rata 3 bulan. Bibit kurma tropis tersebut berasal dari Thailand. Alasan bibit diambil dari negara tersebut karena memiliki kesamaan iklim pertanian. Kita kembangkan di sini adalah varietas-varietas yang sudah teruji di iklim tropis. Umumnya, utamanya seperti itu. Memang tidak ada negara lain yang bersinggungan tropis 100% sama dengan Indonesia. Tapi kita melihat pertama dari sisi kelembabannya, ya itu kurang lebih sama seperti Indonesia. Contoh kita ambil dari Thailand dan India, seperti itu. Kenapa? Di Thailand itu adalah H1. Dengan pencapaiannya pertama genjah, kedua varian warnanya lumayan banyak. Jadi ada yang oranye, merah, kuning sampai agak warna merah anggur itu ada. Dan alhamdulillah konsistensinya semuanya manis itu, seperti itu. Yang paling banyak diminati mungkin? Yang paling banyak diminati adalah H1. Kenapa? Karena selain dari variannya banyak, genjah. Terus yang ketiga itu pencapaiannya di iklim tropis itu bagus sekali. Untuk permintaan bibit kurma tropis tersebut paling banyak berasal dari Jawa dan Sumatera. Bahkan sebelum adanya pandemi COVID-19, balai pembibitan kurma tropis mampu terjual sampai seribu bibit per bulan. Namun kini hanya ratusan bibit yang terjual.